pokoknya lu tau-tau ada disitu eh gua gak ngerti pokoknya tiba-tiba ya lu telepon gua waktu itu gak kan gua gak tau eh lu telepon gue ya masa gua bisa dapet nomer telepon dulu lu nyuruh siapa dulu tuh siapa sih namanya dulu siapa siapa Rian ya siapa lupa gua namanya mungkin gua orang yang gak setia ya mungkin ya dari perjalanan dan lain-lain tapi gua berusaha untuk pengen selalu menjadi orang yang terbaik buat anak-anak gua itu sih satu hal gitu loh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again di acara motivator cinta ini dia Ruli 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 luar biasa banget ini yang belum tau ya Ruli Ruli Ratnasari Ritra Ritra udah sih Ruli Maya aja sih Ruli Maya Ritra 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 Ruli Ruli ini adalah mamahnya Renald Renald itu adalah putra saya anak saya yang di Kerawang yang kemarin rame banget lah pokoknya payroll banget 16 tahun kita gak ketemu alhamdulillah sekarang udah saling ketemu terus udah komunikasi udah apapun semuanya nah ini jadi Ruli ini adalah mamahnya Ray gitu dulu pernah juga ibu lah dari putra aku juga Renald ini gitu nah kita sedikit bercerita tentang motivator cinta ini reality hidup tentang pandangan dan lain-lain pokoknya seringan-ringan itu pasti terima kasih juga Ruli udah datang kesini ya diantar sama sang suami tercinta ya ada mas Harry juga ya ikut mengantarkan alhamdulillah pokoknya berjalan cerita apa adanya semuanya suatu hal yang memang jadi pandangan dan mungkin juga bisa jadi hal yang berguna buat semuanya nah Ruli ya nah yang pertama adalah lu masih nge-MC apa gak? masih karena kan dulu waktu gua masih sama lu lu nge-MC? iya masih nge-MC masih nge-MC inget gak sih lu kalau kita flashback pertama kali kita kenal itu dimana? itu masih ada event di Kerawang juga ya kalau gak salah itu salah iya serius gua pertama kali kenal lu dimana? di Kerawang di acara? gua tuh lagi ada event salah satu brand juga terus? yang gak boleh disebutin ya? boleh boleh Sofie Martin dulu tuh ya Sofie Paris ya gua gak tau pokoknya lu tau-tau ada di situ ya gua gak ngerti pokoknya tiba-tiba ya lu telpon gua waktu itu gak kan gua gak tau iya lu telpon gue ya masa gua bisa dapet nomor telpon dulu? lu nyuruh siapa dulu tuh? siapa sih namanya dulu? siapa? siapa Rian ya? siapa lupa gua namanya? iya lupa gak gua juga itu pokoknya itu deh yaudah nyamperin lu dia nyamperin gua minta nomor handphone udah akhirnya tau-taunya ya kok gua gak tau tau-taunya apa ya lingkungan itu kan udah pada tau juga kan dari temen-temennya atau gimana akhirnya ya kalo misalkan anak kayak udah istilahnya ngebuka hatinya buat bapaknya kenapa gua gak bisa gitu kan akhirnya yaudah lah gak apa-apa diketemuin aja gitu oh jadi kayak yaudah lu juga kayak ngizinin lah iya cuman memang pada saat itu waktu ketemu kan akhirnya jadi rame tuh konsumsinya publik lah ya semua orang jadi rame ya disitu gua ketemu sih sama mamah juga sama semua dan lain-lain lah kan udah lama banget kan gak ketemuan gitu terus ya gua coba apa ya orang itu ya saat berjalan di lorong yang gelap pasti akan ada ujungnya jadi senakal-nakalnya lu suatu saat pasti akan dimentokin sama darah daging lu apapun mungkin gua orang yang gak setia ya mungkin ya dari perjalanan dan lain-lain tapi gua berusaha untuk pengen selalu menjadi orang yang terbaik buat anak-anak gua itu sih satu hal gitu loh dan lu pernah denger gak gua berupaya untuk nyari melalui temen-temen tapi lu nutup pernah gak lu denger? belum pernah denger pernah kayak gua event dulu di kerawang terus tiba-tiba orang gak tau gua siapa gua habis sekarang juga lupa orang itu gua lagi sama waktu itu gua masih masih sama angel masih sama angel lelga terus gua ada perform bareng sama angel di mall kerawang kayak meet and greet sama fans lah gitu dan lain-lain lah angel gitu loh terus tiba-tiba ada cewek nyamperin gua cuma ngomong begini doang mas Vicky punya anak ya di kerawang terus gua langsung nyari orang itu eh mbak 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 sini mbak nah itu gua langsung karena gua waktu itu medel juga gak enak kan jadi gua ngobrol sama dia mbak tolong dong mbak terus dia nyeritain semuanya iya tuh ruli kata dia sekarang tuh anaknya tuh cowok gini 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 terus gua yaudah mbak ini nomor saya gua tukeran tuh nah orang itu ngubungin lu gak jujur? ngehubungin gue bener? bener ngehubungin lu ngehubungin gue terus apa? ini gak apa-apa ini kita saling terbuka aja gak ada ngehienak ngehienak kan itu ketemu lagi sama gua pas kemarin event PRK atau gak? orangnya? orangnya ada ternyata dia IO juga kan jadi kalo di event itu kan ada beberapa IO nih nah kebetulan dia IO yang pegang buat smallnya kan buat event-event yang dailynya nah pas dia ketemu sama gua eh gimana lagi viral ya kata gua itu kan gua yang langsung ngehubungin lu dan istilahnya ngasih tau terus lu bilang emang waktu gua bilang udah gak usah gak usah di layani gua bilang gitu kan waktu itu akhirnya udahlah akhirnya dia sampe ngomong gini ya alhamdulillah ya akhirnya udah bisa ketemu juga dan lu bisa melukai yaudah gitu nah lu sendiri kenapa sih waktu itu lu lu gak ngebuka ruang untuk itu apakah karena suami lu sebelumnya membatasi kah? atau mungkin atau apakah? kayak karena lu punya rumah tangga atau apa? enggak kan gua sempet lama sendiri juga ngurusin dia sampe usia berapa ya umur dia si Ira itu sampe umur mau 4 4 tahun deh 4 tahun tuh emang gua ngurusin dia sendiri enggak cuman emang gua waktu itu mikirnya yaudahlah karena mungkin ada banyak banget mungkin trauma ya atau gimana jadi setelahnya gue mikir gua bisa kok ngurusin anak ini walaupun sendiri gitu gitu aja sih enggak enggak ini lagi jadi kayak tapi lu inget gak dulu waktu kita wah lagi ngamuk-ngamuknya dah kita pisah terus gua ketemu sama lu di PRJ iya lu lagi nge-MC tapi lu itu ngeliat gua gak? jujur apa gua dong yang liat lu enggak gua gak ngeliat cuman yang dateng tuh si siapa? si bom-bom yang datengin ke gitu ya kan lu lagi nge-hoss gua kaget kata terus lu bilangin gua tuh ngasih uang uang segituan enggak enggak terima waktu tapi gua ngasih uang diampel kasihin uang buat gua bilang ya buat reik itu kan si reik juga ada ikut jadi gua tuh waktu gua lagi belum nama Mas Heri dong oh belum gua masih sendiri belum punya siapa-siapa waktu di PRJ itu gua masih sendiri belum belum ketemu sama sekarang orang cerbon ini nah berarti masih sendiri nah itu segituan reikut ikut dia waktu umur 2 tahun kalau gak salah ya 2 tahunan nah segituan kan bom-bom dateng inget gak lu kata-kata dia apa oh iya dia ngomong gini madam dia kan nyebut gua madam madam ini ada titipan dari bos katanya terus gua langsung bilang ha enggak lu ambil lagi aja tapi lu tau gak kalau itu gua ya tau lah kan si bom-bomnya iya kan lu ambil aja terus gua langsung pergi ninggalin si bom-bom makanya sebab-bom langsung mukanya langsung ekspresinya dia kan langsung iya Allah mungkin ya dari dulu kan tau sendiri kan gua terkesaninnya jutek ya jadi makanya dia langsung yaudah cabut kali ya langsung cabut itu tuh gua takut karena waktu itu kan gua masih bawa keluarga ya ada bokap gua nyokap gua si Reddy ajak gitu kan dia lagi keliling-keliling gua ngerinya takut keluarga gua ngeliat gitu kan makanya gua mikirnya udah buru-buru pergi lu pergi gitu loh secara gak langsung gua ngusir si bom-bom gitu coba jangan jadi kisru lagi takutnya kan waktu itu kan emang lagi gimana kan iya kondisinya lah ya gitu nah menarik sih karena gua harus gua harus apa adanya ya gua bilang ya lu pasangan gua yang gak ribet kalau menurut gua gak ini aja lu kayak menunjukin gua biarin cewek tapi gua bisa berdiri di kaki gua sendiri dan itu gua tau banget lu sampai bagaimananya lah mau sesusah apapun mau seapapun dan gua salut sih fight fight hidup lu gitu loh dengan lu kerja kayak apa tau lu siaran lu ngem sih lu apa aja lah semuanya lah itu lu sikat abis semuanya nah itu appreciate banget sih gua sampai di pase itu tapi gua gak hanya mengingatkan Ruli juga tapi gua mengingatkan juga buat semuanya ya khususnya di wanita Indonesia bahwa sekali lagi motivator cinta ini dipersembahkan oleh Kojik Plankton nih Rul Kojik Plankton nih Rul iya luar biasa banget nih Kojik Plankton kenapa luar biasanya Kojik Plankton karena ya sabun ini bener-bener itu mengandung lyserize ada arbutin juga ekstrak anggur yang mengandung sumber vitamin E ada senil dan juga ada kolagen sehingga menjaga lapisan luar kulit tetap halus dan sehat ini nih yang mantep banget ini kayaknya gua harus coba nih ya iya harus banget ini udah bisa didapatkan juga sekali lagi produk Kojik Plankton di seluruh Alpamart se-Indonesia dan juga Dandan Store jadi semuanya udah bisa nah manfaat-manfaatnya juga luar biasa banget Ruli manfaatnya adalah memiliki sifat ya ekspoiliasi ringan yang dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati pastinya membersihkan membantu dan pembentukan kulit yang lebih cerah dan bersinar karena sel-sel kulit yang baru yang lebih sehat lagi dapat muncul kembali nih selain dapat mengontrol kulit kering juga ini juga menghaluskan dan meremajakan kulit agar tetap tampil awet muda dan bercahaya tapi buat lebih maksimal nah sebaiknya Ruli digunakan 2-3 kali sehari nih oke ini sabunnya nih ini yang kecil itu yang ukuran besarnya tuh udah langsung semuanya serbu ya bisa di Shopee Mole juga bisa di online-nya juga bisa di Alpamart terdekat nih yang kalian nonton nih cari Alpamart terdekat atau Dandan Store terdekat langsung serbu produk Koji Plankton-nya ya gak sampai situ juga nih Rul banyak parian-parian produk lainnya dan ini juga ada handbody-nya nih Rul lu kan cewek lu pasti sering pakai handbody nah ini nih ada body serum-nya juga nih Bright Glow Body Serum Body Serum nih tuh lihat guys oke nah kandungan dari aliuveranya senail ada kolagen ada arbutin ada niacinamida dan juga ada alontoin ya dan juga ada sakura ekstrak ini manfaatnya luar biasa banget karena mengandung niacinamide ini yang dapat membantu mencerahkan menjaga melembabkan merawat kulit yang kering dan juga membantu merwarnakan ratakan warna kulit nah untuk asli lebih maksimal pastinya dipakai setelah habis mandi Rul oke langsung dipakai coba kamu ini aja coba ini aja gak apa-apa ini warnanya beda beda ada dua varian dia yang biru sama yang pink tuh wah harum-harum banget kita pake-pake guys langsung guys tuh oh langsung ini ya langsung lembab banget enak banget pokoknya wanginya suka gak sih lu sebagai seorang cewek serius wanginya fresh kalau buat cewek ini iya enak banget nah buat semua produk-produk Kojik Plankton itu bisa didapatkan sekali lagi di Alphamart terdekat dari kalian dan juga ada di Andan Store nah buat kalian yang mau berbisnis langsung saja guys bergabung menjadi distributor menjadi reseller dan menjadi agen untuk Kojik Plankton caranya bagaimana hubungin nomor yang di bawah ini guys nomornya guys oke langsung diserbu oke kita lanjut lagi dulu sedikit sekarang anak-anak udah besar betul sejauh ini Ray kan jalan sama lu ya apa yang dia ungkapin setelah sekarang dia sering komunikasi sama gue dan lain-lain lebih happy gak sih dari hidupnya jujur ya gue pengen tau apa adanya intinya sih dia lebih happy lah ya karena mungkin ketakutan ternyata ketakutan-ketakutan gue dulu tuh gue kan dulu mikir ya apalagi pas lu udah jadi public figure public figure ya gue ngeri takutnya mentalnya dia sama bulian dari yang lain atau mungkin netizen-netizen umumungannya takutnya dia gak kuat gitu kan tapi akhirnya setelah emang udah ketemu dan makanya pesan gue pertama kali waktu lu ajak dia syuting kan gue bilang pokoknya yang pertama adalah gak boleh dengerin omongan netizen takutnya dia malah down kan itu sih yang gue takutin tapi sekarang gak sih dia jadi malah lebih happy ngerasa bangga kalau dadinya adalah public figure wah amin alhamdulillah karena ya tau lah semuanya juga pasti berjuang aku secara pribadi juga Rul kan gak pernah kita ngobrol seintimate seserius ini ya aku juga dari pribadi menyatakan maaf aku juga buat Ruli pastinya ya karena biar bagaimanapun lu pernah ada di dalam hidup gue dan akhirnya kita juga mengakhiri ini dengan baik-baik aja gue respect juga sama ya suaminya Rulia yang angkatnya Ray ya Mas Heri gitu dan semuanya gue melibatkan di dalam kehidupan dan circle gue semoga semuanya berjalan beriringan gitu loh buat mama juga ya buat nenek gitu terus gue gak juga gak sempet minta maaf buat almarhum papa juga ya jadi secara pribadi semuanya gue minta maaf semoga dengan hubungan yang lebih baik lagi ke depannya ya Ray juga bisa sukses bisa menjadi cucu yang baik juga gitu loh bisa yang berguna lah buat keluarga yang ada di sana dan gue selalu bilang kok Ray kamu harus jadi seseorang gitu loh dalam arti jadi seseorang itu harus tangguh kayak mama kamu kalau dupa gak cengeng atau aku terus fight lah dalam hidup jangan hanya nyaman aku paling pantang banget punya anak hanya sebagai penikmat kemerdekaan gitu loh yang anteng diem aja tapi tidak melakukan banyak hanya menyenderkan orang tua itu juga gak boleh jadi harus bangkit untuk kesuksesan sendiri nah kegiatan sekarang selainnya MC Ruli juga lagi aktif banget di live platform ya iya betul kayak tiktok gitu kayak tiktok apa sih namanya Ruli biar sekalian juga yang nonton bisa pada tau gitu buat kalian yang mungkin karena emang dulu gue emang di radio jadi gue bikin ngangkat di tiktok gitu kontennya itu adalah ini bukan dot radio nama kontennya ini bukan dot radio tapi kayak lu siaran gitu kayak siaran dulu di radio itu kan ya ke kerawang kan iya dulu di radio terus juga gue hijrah ke apa cirebuan di pilar radio nah sekarang kan udah banyak belajar dari radio-radio yang pernah gue kerja makanya gue cuma pengen bikin ya seolah-olah radio sendiri lah gitu tapi di platform iya di platform ada tiktok ya kan terus juga ada beberapa kayak di fansi terus ada di yoho juga tapi yang sering banyak komunikasi di tiktok apa di tiktok di tiktok live tiktok jadi sama udah ada penonton-penonton setianya lah yang nungguin nanti gantian ya gue nanti bilang lu nunggu di tiktok juga ya tapi lu tau kan bayaran gue ala ala iya gue gue kasih bayaran pakai ini ya ucapkan terima kasih tapi kan gue dulu tuh kan bukan eh kita sama-sama orang entertain ya iya kan dulu ya lu nge-host tapi gue kan dulu memang ini biar Ray juga tau anak-anak gue jangan tau semuanya kalau daddy-nya itu emang dari dulu gue tuh vokalis metal iya karena juga ada yang ngomong ya kemarin ah Vicky tuh ikut-ikutan tren aja jadi vokalis jokudeta nah lu kan saksi hidup ya hidup gue di ya di punk di metal itu memang udah lifestyle-nya gue dari dulu ya makanya gue kaget kalau tiba-tiba sekarang nge-host gue kan gak nge-host iya kan makanya jadi kan basic lu emang di anak band metal kan makanya sekarang kok tiba-tiba lu lebih banyak nge-hostnya tapi kalau lu nilai ini sebagai seorang sahabat kita sekarang ya gue nge-MC atau gue nge-host di program TV Play atau gue main drama atau main film atau apapun sama gue jadi vokalis band metal diantara ketiga nih kalau lu sebagai sahabat gue dah lu memberikan pilihan ya lu lebih seneng di apa kira-kira gue sosok apa kira-kira kalau gue lebih sukanya lu ke di host deh di host di host kenapa? ya karena mungkin bisa kayak gue kan gak mau ini juga gak mau nafik juga ya gue kan berapa kali nih kayak misalkan ada tayangan-tayangan lo gue ngeliat kayaknya emang emang dari kalau misalkan lo ada di program itu ya jadi hidup yang tadinya gue gak pernah nonton program itu nih jadi kalau misalkan lo ada jadi istilahnya dihidup aja jadi dengan istilahnya dengan bercanda-bercandanya lo gitu kan padahal lo tau kan itu bukan bukan jatuh diri gue seungguhnya kan makanya gue ngeliat kok lo bisa keluar dari zona nyaman lo disitu dan lo bisa berhasil gitu kan ya disitu nah itu dia lu kan gini kita diskusi ya sebagai seorang MC kekuatan lo tuh kalau off air ya sering gue liat lah ya lo tuh juga jago naklukin suasana kalau yang gue liat gue gak tau ya lo sekarang dengan yang dulu ya dulu kan lo nyentrik banget terus bisa nyesuaikan event gitu loh nah lo tuh bisa ya karena lo juga basicnya radio radio tuh susah tau karena dia monolog dia tuh tanpa ada partner dia tuh bicara sendiri dia harus punya kata-kata banyak lah semuanya lah nah sebagai seorang juga lo MC ya dan lain-lain teknik yang nge-host gue atau nge-presenter gue suatu hal yang menarik gak buat lo jujur menarik makanya gue gue maksudnya makanya tadi kan lo bilang lo pilih mana untuk saat ini yang gue bilang lebih suka ngeliat lo nge-host sekarang gitu tapi dengan band metal dulu ya masih sih masih selainnya itu kan itu emang bawaan lo kan jadi kalau itu sih udah gak usah gue komenin maksudnya jadi makanya dengan suatu hal yang baru lo bisa adaptasi adaptasi disitu itu keren buat gue kalau anak kita lah si Ray lah menurut lo lo kan lebih sering tau lah karena sering banyak hidup sama lo juga kesarian dan lain-lain dia itu lebih kemana arahan untuk ber-entertainnya menurut lo dari segi talentanya sebenarnya dia tuh orangnya bocor ya agak maksudnya gokil itu mungkin dia karena beraninya di kandang di rumah doang kalau di rumah tuh kalau di rumah tuh bisa bikin kita semua ketawa cuman sama di lingkungan temen-temennya dia cuman mungkin karena kemarin disini dia tuh kayak ya namanya orang baru ya maksudnya ngeliat kamera dan lain-lain dia mungkin masih gue harus ngomong apa ya gue harus ngomong apa pasti kalau orang baru tuh pasti gitu kan takut maksudnya omongannya tuh terlalu ditata banget takut salah ngomong cuman kalau misalkan dilepas gitu doang dia sebenarnya ada basic buat dia ngomong-ngomong istilahnya buat bikin orang ketawa dan lain-lain gitu tapi kenapa sih dia masih juga kayak apa ya kalau menurut gue kayak sama kamera tuh kayak bagaimana gitu iya iya emang emang kayak gitu tapi gak ngerti deh cuman nanti mungkin karena belum kebiasaan sih sebenarnya cuman kalau misalkan emang dihajar terus bikin konten bikin konten gue yakin sih bisa sekarang udah bikin konten belum dia siapa? dia amang minta hadiah iphone baru sama gue dadinya gila gak daddy tuh ya sebagai seorang ayah buat kalian semua yang nonton ya bapak tuh kalau lagi dalam masalah apapun ya tetep ya kalau anak minta bapak tuh kasih gitu loh mau dalam masalah apapun ya gue ya gue tuh tetep buat anak gue gak ada yang kata enggak lu boleh buktiin semuanya itu waktu kita ketemu hari itu juga gue bilang yaudah kan dia bilang kan disampaikan bukan dia yang ngomong ini kasihan Ray juga sekarang kalau sekolah suka sama neping tetangganya saudaranya lah atau apanya ya hari itu juga ngomong tanya dia besok beli motor bener tanya dia besok dateng kan motornya gak lama gitu loh semua BPKP juga disimpen neneknya katanya kan semuanya dan lain-lain lah nah maksudnya itu bukannya ini ya apa kayak show off bukan-bukan cuma ayah itu selalu mendahulukan anak-anak itu poin hal penting jadi daripada diri dia dia lebih mendahulukan anaknya itu sih gitu loh terus kedua gue pengen sih dengan dia punya fasilitas senggahnya di pribadi dia handphonenya keren gitu loh bukan cuma ajang dia pamer sama temen sih itu yang gue gak suka tapi dia harus bikin konten dong harusnya gitu loh story-storynya juga biasa aja gitu loh gue liat belakangan ini kan gue sering diem ya tapi diantara semua anak gue yang paling sering rajin chat Ray kedua kakak cinta ketiga Ben semua dan lain-lain lah cuma maksudnya komunikasinya tuh bagus gitu cuma gue pengen ya karena lu ntar mama seri juga gue minta tolong dengan dia udah punya ya handphone bagus seenggahnya jadi manfaat gitu dengan dia punya konten gitu loh maksud gue ya itulah gitu loh bikin lah channel youtube atau bikin ya sebenernya bukan hanya kita berharap adsense atau uang bukan ya itu melatih tau itu sekolah gratis yang bermanfaat dan mahal banget untuk kita bisa ngegali potensi di dalam diri kita ya kan lu tau lah dulu gue vokalis metal boro-boro gue bisa opening ya tapi kalau dulu gue emang selalu orasi ya yang lu inget gak ya dari sisi yang gak hilang dari suset gue gue kayak dari dulu tuh gue kalau ngeband emang selalu kayak orasi gitu loh buat kalian semua jangan pernah gitu-gitu-gitu lah gue selalu ngeband baru gue bawain lagu tapi gue ngehost itu bukan dunia gue banget gitu loh mungkin kalau dulu kan emang ruli lah ya makanya gue kan sempet kaget gitu pas lu terjun ke host ternyata lu bisa ngikutin gitu lah karena kondisi lah ter-fresur ya tapi pesen lu ya sekarang buat Ray lah khususnya yang udah semakin dewasa dia kan pasti akan nonton tayangan ini terlepas nanti di digital atau apapun karena kan ini bisa ditonton kapan aja apa yang lu mau sampein sama Ray dengan dia udah besar sekarang buat Ray kalau mami sih pesennya cuman kan apalagi kamu udah ketemu Daddy kan istilahnya ada satu positif yang bisa diambil dari Daddy nya seorang Vicky Prasetyo itu dia dari dulu tuh emang bener-bener sayang banget sama keluarga selalu mengutamakan keluarga itu yang itu yang dari dulu gue kenal Vicky dari dulu pertama kali ketemu dia tuh apa-apa untuk keluarga jadi buat adeknya biasanya kan kalau seumuran kita dulu masih muda gitu kan boro-boro mikirin adek nyokap gitu kan nah sementara lo apa-apa buat keluarga makanya gue pengen Ray tuh bisa ngikutin positif elunya tuh kayak gitu karena kan kalau keluarga mah lu susah kayak gimana pun ya datangnya pasti ke keluarga gitu kan itu sih pesan buat Ray dari mami aduh jadi sedih gue kalau ngomongin kayak gitu gak apa-apa lah Ruh tapi kan apa ya gue juga berharap lah sekarang berapa sih anak lu ada 4 4 kan Ray ada Ray terus yang keduanya ada Kirana Kirana di Cirebon apa di Cirebon enggak akhirnya di sama gue yang di Cirebon tuh Jiljian oh Jiljian yang di Cirebon ini yang Bontok Bilal Bilal disini kan sama Mas Heri lu gak pengen berencana udah umur segini pak ya Allah ya kan gak apa-apa lu ada 40-an lah ya hampir mirip sih usia-usia kita lah ya Ruh sekali lagi terima kasih ya oke terima kasih thank you banget pokoknya sukses selalu nah buat kalian nih ayo yang mau menggunakan jasanya Ruli juga untuk menjadi MC itu gue rekomen banget keren banget atau kita kerjaan berdua deh boleh dipaketin ya jadi Vicky Prasetyo dan Ruli mantep kan jadi semuanya konflik itu pasti ada di dalam hidup bener tapi di saat kau meminimalisir konflik itu menjadi sebuah selaturahmi yang baik maka jangan pernah anak-anakmu menjadi korban karena keegoisan kita terima kasih sampai ketemu lagi bersama saya Vicky Prasetyo dan saya Ruli bersama Motivator Cinta with Kojik Plankton I love you sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati